Halo semuanya, selamat datang kembali di channel TV Otomotif. Pada kesempatan kali ini, TV Otomotif akan membahas tentang Inilah 5 mobil SUV terbaru 2019 berkategori mewah. Tapi sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya. Setuju kan? Mobil SUV atau Sport Utility Vehicle memang banyak diidam-idamkan oleh banyak masyarakat. Selain karena karakternya yang maskulin, performanya yang mampu melibas beragam medan pun juga menjadi pertimbangan utama dalam memilih SUV. Kira-kira mobil SUV terbaru apa yang tidak diluncurkan? Untuk menjawab, rasa penasaran kami tentangnya. Kami mencari banyak informasi dan merangkumnya menjadi 5 mobil SUV terbaru 2019 yang diprediksi siap untuk diluncurkan. 1. Audi Q8 2019 Siapa yang tak kenal dengan Audi? Perusahaan otomotif asal Jerman yang dikenal akan produk-produk inovatifnya? Rencananya, Audi Q8 2019 akan bersolek mewah dengan menggunakan desain lebih futuristik di berbagai sisinya dan tentunya tersedia fitur-fitur mumpuni yang siap menghibur Anda selama berpetualang. Dari desa sisinya, Audi Q8 2019 akan menggunakan mesin 3,0 liter V6 berdaya maksimum 340 HP untuk pasar Amerika. Sedangkan untuk model Eropa, Audi Q8 disajikan dengan mesin 3,0 liter V6 diesel berdaya maksimum di kisaran 231 HP hingga 286 HP. Untuk sekelas mobil SUV, masyarakat sepakat mengacungi jempol akan performa mesinnya. Sekarang sudah cukup mumpuni untuk diajak memutar kota maupun melebas area pegunungan. 2. BMW X5 2019 Segala hal baru akan ditampilkan pada BMW X5 2019 Dibandingkan pendahulunya, model teranyarnya ini menerapkan dimensi bodi lebih panjang dan lebar serta siluat garis tegas di beberapa sisi bodinya. Seperti varian BMW lainnya, khusus bodi X-Line, fitur tambahan roof rail akan disematkan di bagian atapnya. Sedangkan untuk pilihan bodi kit M-Sport, tampilannya akan terasa semakin garang dengan penambahan aksen baru. Selain menyuguhkan tampilan maskulin, BMW X5 2019 juga menyediakan bodi trim X-Line dan M-Sport. Dari segi performa, mesinnya ditawarkan ke dalam 2 pilihan, meliputi 3,0 liter turbo berdaya 335 HP untuk varian BMW X5 X-Drive 4OEI dan 4,4 liter VX pada model X5 X-Drive 5OEI yang mampu menyemburkan daya maksimum 456 HP. Dalam bala akselerasi, jelas X-Drive 5OE. Tampil lebih unggul dengan peraihan angka 4,6 detik untuk mendapatkan kecepatan 100 km per jam. Alasan paling mendasar didapati pada spesifikasi mesinnya yang menerapkan twin turbo serta kapasitas slider yang lebih besar daripada varian X-Drive 4OEI. Hal menarik juga dijumpai pada sisi kabinnya yang mengadakan instrumen kluster 12,3 inci yang mampu mengoperasikan fungsi navigasi dan infotainment. Kemudahan akses terhadap fitur tersebut juga didukung dengan rotary controller yang terasa cukup responsif yang memudahkan Anda untuk mengaktifkan segala keunggulannya. Interior BMW X5 2019 ini menyuguhkan nuansa elegan dan fitur-fitur cagih yang siap menghibur perjalanan Anda. 3. Porsche Cayenne 2019 Generasi ketiga Porsche Cayenne 2019 masih mengusung tampilan tak jauh daripada hulunya. Seakan masih ingin menerapkan identitas ikoniknya, mobil SUV besutan Porsche ini menggunakan fender berdesain lembut, bonnet menggumbung, serta siluat dinamis pada bodi sampingnya. Hal baru kami temukan adalah arsitektur bodi yang lebih banyak menggunakan komponen aluminium dan tentu saja mampu mengamangkas bobot bodinya yang menjadi lebih ringan. Performa mesinnya juga kini tampil lebih garang dengan mengandalkan 3,0 liter turbocharged V6 berdaya 340 HP dan torsi puncak sebesar 332 LB-fit. Lewat racikan tersebut, mesinnya mampu meraih akselerasi 0-100 km per jam dalam tempo waktu yang singkat, yaitu 5,6 detik. Di sisi lain, tersedia juga dua pilihan mesin tambahan, yaitu 2,9 liter turbo V6 dengan daya maksimum 440 HP untuk varian Cayenne S dan mesin 4,0 liter turbo V8 berdaya 550 HP pada Cayenne Turbo. 4. Range Rover Sport 2019 Perusahaan otomotif asal British, Line Rover, mengumumkan kehadiran model terbarunya di tahun mendatang. Menerapkan desain yang lebih sporty dan premium, Range Rover Sport 2019 siap mendapatkan banyak perhatian dari banyak mata. Perubahan paling mencolok didapati pada sisi front grille depan yang dikemas lebih rapi. Perubahan desain ventilasi depan serta beragam pilihan pelek sporty. Sejatinya, terdapat 6 varian pada Range Rover Sport 2019 meliputi tipe SE, HSE, HSE Dynamic, Super Charged Dynamic, Autobiography Dynamic, dan SFR. Namun dari semuanya, pada varian Autobiography Dynamic, performa mesinnya menggunakan 5,0 liter Super Charged yang mampu menawarkan daya maksimum di angka 518 HP. Sedangkan pada varian tertingginya, yaitu Range Rover Sport SVR 2019, spesifikasi mesinnya tampil dengan daya punca lebih tinggi di angka 575 HP. Dan cukup mengesankan, menaruhnya lagi harga keduanya berada kisaran 96.650 dolar hingga 113.600 dolar atau di kisaran 1,6 miliar. 5. Volkswagen Touareg SUV besutan Volkswagen, yakni Touareg, akan dibekali pembaruan pada tahun mendatang. Volkswagen Touareg 2019 berbagi arsitek bodi MLB EVO dengan Porsche Cayenne, Lamborghini Urus, Bentley Benta Iga, dan Audi Q7 karena mampu menunjang proses manuvernya. Meski sama, namun tentu berbeda dalam hal desain yang mana, Touareg lebih dipenuhi akses krum, mengkilap pada fascia depannya yang dipadu siluat maskulin di bodi sampingnya. Bagi Anda yang menyukai kemewahan, tentu Anda akan menyukai keseluruhan desain bodinya. Sekian informasi tentang inilah 5 mobil SUV terbaru tahun 2019 berkategori mewah. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah banget tahuan Anda. See you on the next video!